Intro Selamat pagi anak-anak Jumpa lagi dengan Ibu Eni Guru SD Kalibanteng Kidul 01 Semarang Kelas 6 Anak-anak, disini Ibu akan Mengajarkan kepada kalian Mengenai tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 2 Anak-anak Tentunya Kita akan memahami materi Yang akan Ibu Berikan pada pagi hari ini Adapun tujuan pembelajaran Pada pagi hari ini Adalah setelah berdiskusi Siswa mampu menyebutkan Contoh-contoh tindakan Yang menunjukkan tanggung jawab Atas hak dan kewajiban Dalam kehidupan sehari-hari dengan benar Yang kedua Setelah berdiskusi Siswa mampu memberikan pendapat Atas pelaksanaan tanggung jawab Terhadap hak dan kewajiban Dengan terperinci Yang ketiga Setelah berlatih strategi pemecahan masalah Siswa mampu mengidentifikasi masalah Terkait luas dan keliling lingkaran dengan benar Yang keempat Setelah berlatih strategi pemecahan masalah Siswa mampu menyelesaikan masalah Terkait penaksiran luas dan keliling lingkaran dengan benar Setelah berlatih Siswa mampu mengidentifikasi interval nada lagu Mariam Tomong dengan benar Yang keenam Setelah berlatih Siswa mampu memainkan lagu Mariam Tomong sesuai dengan interval nada yang benar Nah, ayo membaca Anak-anak Disini Tentunya kalian tahu Ya, pastinya kamu pernah mendengarkan radio, bukan? Nah, yo Kita cari tahu Bagaimana radio ditemukan Dengan membaca kisah di bawah ini Bacalah teks berikut dengan teliti ya Ibu beri waktu untuk membaca Satu menit dari sekarang Anak-anak Disini Google ilmu Markoni Seorang penemu radio Kamu bisa lihat Bagaimana dia Beliau Menciptakan radio Radio yang Bisa kalian lihat disini Di radio antik Zaman dulu Nah, anak-anak Coba diskusikan Ya, pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Tani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio Nah, dengan demikian Apa yang sudah kalian baca tadi Nanti kalian utarakan disitu Berdasarkan teks yang sudah kalian baca tadi Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tema tadi Nah, anak-anak Pernahkah Apakah yang mencerminkan hak dan kewajiban kamu Ya, sebagai Murid Ya, coba kamu lihat disini Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab? Disini Ya, kamu bisa lihat bagaimana Anak tersebut masih SD Memakai sepeda motor Ya, bertiga lagi Nah, disini Apakah dia menggunakan hak dengan penuh tanggung jawab? Apakah dia melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Kemudian, disini kamu bisa lihat Bagaimana Anak Siswa SD Dia sedang belajar Apakah dia menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab? Dan melaksanakan kewajibannya penuh dengan tanggung jawab? Menurutmu Mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab? Apa yang akan terjadi? Jika kita tidak melaksanakannya Nah, anak-anak Latihan ya Taukah kamu mengapa tombol radio berbentuk lingkaran? Apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Ayo kita pelajari lebih lanjut ya tentang lingkaran Pada pertemuan sebelumnya Kamu sudah belajar tentang luas dan keliling lingkaran Sekarang kita akan berlatih soal-soal tentang lingkaran Sebuah lapangan berbentuk lingkaran Memiliki keliling 88 meter Tentukan luas lapangan tersebut Nah, anak-anak Berarti di sini Yang kamu kerjakan Adalah mencari diameternya terlebih jauh lu ya Anak-anak Anak-anak untuk mencari diameter Jika diketahui kelilingnya Kamu harus bagaimanakan dulu Yaitu keliling dibagi pi Ya, keliling dibagi pi Nah, kalau sesudah kalian cari Ya, sesudah kalian cari diameternya Baru kamu mencari luas lapangan Nah, untuk mencari luas lapangan Berarti kalian harus cari dulu Jari-jarinya ya Jari-jarinya berapa? Kalau sudah diketahui diameternya Berarti untuk mencari jari-jari Yaitu diameter dibagi dua Begitu ya Nah, anak-anak Kalau kalian tadi sudah belajar Mengenai luas dan keliling lingkaran Dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Coba kalian kerjakan Untuk buku tema 3 Subtema 3 pembelajaran 2 Pada pelajaran matematika Yang sudah kalian pelajari ya Nah, itulah anak-anak Coba nanti kalian didiskusi Dengan orang tuamu Untuk menyelesaikan Ya, menyelesaikan Matematika tadi Anak-anak Di sini Coba kalian berlatihlah kembali Untuk memainkan lagu Mariam Tomong Dengan menggunakan alat musik Perhatikan partitur lagu tersebut ya Ingat, mainkan lagu tersebut sesuai dengan interval nada ya Berlatihlah dalam kelompokmu Mintalah pendapat kepada orang tuamu Kepada kakakmu Kepada kakakmu Atau kepada saudaramu Tentang caramu Memainkan lagunya Nah, anak-anak Setelah kita belajar Tentang pelajaran hari ini Apa yang telah kamu pelajari hari ini Apakah penemuan radio Membawa manfaat Membawa manfaat bagi kita semua Sikap apa yang akan dapat kamu Contoh dari Google ilmu Markoni Itulah Anak-anak Dari Bu Eni Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Tetap semangat Ingat Kalian tetap sehat Belajar di rumah Kalian senantiasa Cuci tangan ya Cuci tangan Ingat Tetap di rumah Tetap berkreasi Ayo kalian belajar Ya Jangan menyerah Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Selamat pagi Selamat pagi